Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel Montir Liar Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rejeki yang melimpah, yang halal, yang berkah Amin ya robbal alamin Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas kode error CA352 Yaitu sensor power supply 1 voltage low error Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman Agar saya terus semangat membuat konten-konten pengetahuan-pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat Kode error CA352 ini ada 3 kemungkinan penyebabnya teman-teman Teman-teman, perhatikan gambar yang sebelah kiri ini Ini adalah engine module atau ACM Kemudian yang sebelah kanan ini adalah ambient pressure sensor ya teman-teman Ya teman-teman, kode error CA352 Pada buku manual ada 3 kemungkinan penyebabnya Nomor 1, defective sensor or wiring harness Yaitu sensor atau wiring harness yang rusak Putuskan sambungan konektor dengan saklar start off Lalu putar start, aktifkan dan lakukan pemecahan masalah Putuskan sambungan sensor dan harness kabel di sebelah kanan secara berurutan Dan lakukan operasi untuk mereproduksi masalah Jika E, kode kegagalan berbunyi saat sensor atau wiring harness dilepas Sensor atau wiring harness tersebut rusak Ambient pressure sensor, ember pressure, engine wiring harness CE01 Sesuai pada gambar di atas ya teman-teman Kemudian nomor 2, defective wiring harness connector Konektor kabel harness rusak Menghubungkan pad antara ambient pressure sensor, engine wiring harness, engine controller mungkin rusak Periksa mereka secara langsung Yaitu poin pertama, kelonggaran konektor, kerusakan kunci atau kerusakan segel Poin kedua, korosi, bengkok, patah, push in atau ekspansi pin Jadi pinnya ini bisa korosi, bengkok, bisa patah ya teman-teman konektornya Kemudian poin ketiga, kelembaban atau kotoran pada konektor atau insulasi yang rusak Jadi teman-teman harus cek fisiknya ya teman-teman Kemudian nomor 3, defective engine controller Yaitu engine controller rusak Jika penyebab 1 dan 2 tidak terdeteksi Engine controller mungkin rusak Karena masalah ada di sistem Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan Jadi jika kondisi fisiknya sudah dicek sama teman-teman Mungkin kabelnya putus, konslet, digigit tikus juga bisa ya teman-teman Jadi soket-soketnya kendur, copot, lepas, atau karat korosi ya teman-teman Jadi jika semua sudah dicek oke Kemudian belum ketemu penyakitnya Coba teman-teman ini tukar engine controller-nya atau ECU-nya atau ECM-nya ya teman-teman Engine controller unit atau engine control module ini dicek Atau teman-teman bisa pinjamkan dari unit yang lain yang masih aktif masih hidup ya teman-teman Jadi jika sudah dipinjamkan ternyata hidup Oke mesinnya Nah itu kemungkinan sudah pasti ya engine control unitnya atau engine control module-nya yang rusak Jadi seperti itu pemecahan masalahnya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel-nya Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh